assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello student good morning how are you today i hope you'll be fine ok now we are going to continue our lesson on lesson 14 the title is i am waiting at a bus stop nah halo anak-anak apa kabar semoga kalian sehat ya di hari ini kita akan melanjutkan lagi untuk pembelajaran bahasa inggris pada lesson 14 dengan judul aku sedang menunggu di tempat pemberhentian bus atau kita bisa menyebut dengan istilah help the bus in this section you learn about bus stops and trans jakarta shelters and things to do in the public places pada bahasan kali ini kalian akan belajar mengenai halte bis atau tempat pemberhentian bis dan halte trans jakarta dan mengenai hal-hal yang harus kalian lakukan di tempat-tempat umum oke berikutnya kita lanjut untuk lihat materinya pada slide berikut ya mohon disimal on point A there is a picture there is a bus and then a shelter jadi pada gambar terlihat ada sebuah bus dan ada halte ya nah kita akan baca untuk wacananya this is a bus stop ini adalah tempat pemberhentian bis atau halte bis we are waiting for the bus here kita menunggu untuk bis datang di tempat ini we can take a bus and go everywhere we want kita dapat menaiki sebuah bus dan pergi kemanapun yang kita inginkan oke go to the next slide there are sentences in the box we read together and then got what the meaning of these sentences jadi disini ada kalimat-kalimat di dalam kotak kita akan baca bersama untuk mengetahui apa arti dari kalimat-kalimat tersebut dis mulai dari kalimat yang pertama ya this is a bus stop ini adalah tempat pemberhentian bis atau halte bis we are waiting for the bus kami sedang menunggu bis datang I am reading a book aku sedang membaca sebuah buku he is standing dia sedang berdiri my friend is listening to music temanku sedang mendengarkan musik we can take the bus everywhere kita dapat menaiki bis di mana saja we take the bus to school kita dapat menaiki bis untuk pergi ke sekolah we meet many people kita bertemu banyak orang next in part D there is the dialogue between Juki, Mamat, and Mumun nah pada poin D ada percakapan antara Juki, Mamat, dan Mumun kita baca percakapanan secara bersama ya kita mulai dari percakapan yang pertama dimulai oleh Juki is that our bus? apakah itu bis kita? I think so sepertinya begitu can you see the bus number? bisakah kamu melihat nomor bisnya? no, I can't atau no, I cannot tidak, aku tidak dapat melihatnya it is bus 2A itu adalah bis 02A look, there are many people waiting for the bus like us lihat, ada banyak orang sedang menunggu bis seperti kita you're right, kamu betul there is an elderly man disana ada seorang kakek tua a woman with her in van seorang wanita menggendong anaknya and a pregnant woman dan seorang wanita yang sedang hamil next, on point A there are some pictures and then there are the words on the box we are gonna read and look at the picture and get the meaning jadi pada point A ada beberapa gambar dan juga ada kata-kata di dalam box kita lihat untuk kita dapat mengetahui arti dari kata-kata tersebut mohon disimak ya the picture number one be patient artinya bersabar be patient when we take a bus bersabarlah jika kita menaiki sebuah bis queue up menganteri queue up when we take a bus antrilah ketika kita ingin menaiki sebuah bis be strong kuat be strong when we did not get a seat menjadi kuatlah jika kita tidak mendapatkan tempat duduk di dalam bis be polite bersikap sopanlah be polite to everyone bersikap sopanlah kepada setiap orang speak calmly berbicaralah dengan tenang speak calmly when you take a bus berbicaralah dengan tenang ketika kamu menaiki sebuah bis bis worried waspadalah be worried on your bringing waspadalah terhadap barang bawaanmu be careful berhati-hatilah be careful when you get in the bus berhati-hatilah ketika kamu masuk ke dalam bis keep it clean jagalah kebersihan keep it clean when you take a bus jagalah kebersihan ketika kamu menaiki sebuah bis next on point F there is picture the picture is in the bus top nah disini ada sebuah gambar pada point F nah gambar ini adalah gambar sebuah halte bis we are going to know things in the bus kita akan coba mengetahui benar-benar apa saja yang ada di sekitar halte bus ok there is a roof roof the meaning of roof is atap ya and then bus top sign tanda pemberhentian bis bench bangku dust bin tempat sampah boot stop name nama halte bis next on point G there is picture transjakarta bus stop we are gonna know things on the jakarta bus stop lalu di point G ada gambar mengenai halte bis transjakarta kita akan mengetahui benar-benar apa saja yang ada di sekitar halte bis transjakarta kita baca bersama ya gate artinya gerbang atau pintu masuk passenger artinya penumpang conductor artinya conductor atau petugas piece dust bin artinya tempat sampah bench artinya kursi atau tempat duduk next you will do the exercise don't forget to write down the following question and then the best answer and send the thoughts via link google form berikutnya kalian mengerjakan tugas jangan lupa tugasnya disalin soal dan jawabannya yang benar saja ya dan dikirim melalui link google form baik semoga kalian mengerti untuk bahasan pada lesson 14 kali ini miss rasa cukup miss akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh